dikasih wadah malam supaya redup tapi kalau kita hidupkan matikan sekali lagi dan hidupkan ini udah keep lama baru juga lama ada yang lama disini orang selamat menikmati iya bos masih nama-nama dikasih kok ngilang-ngilang bos tapi kita keren kabun bosku hari ini kita lagi kedatangan bukan kedatangan kita datang ke rumahnya orang lagi bosku nah ini kemarin tuh masih ada cana-canaan aja sekarang bosku udah update besar banget bosku ya dan jos gantus banget jadi kalau kalian pencinta ini video jangan kemana-mana don't skip-skip everybody cekibro nah bosku kita udah bersama kita doa aneh nonli ini Andre gak pake sulit eh pake nih ya halo bro gimana kabar ini kamu sebenernya usahanya apa bro baru seminggu yang lalu kita kesini belum ada tanknya nih ternak tuyul kunti pesulian ngelipri kurir gitu ya kurir gerab-geraban bos nah konotasinya jelek kalau gue hehehehe atau anjilun ya boleh juga lah hehehehe nah bosku kalau kita lihat disini ya ini ada tank yang ukurannya seratus berapa? 150 cm ya? iya ini baru ya baru ya? baru baru kira-kira 10 menit yang lalu ya? baru banget kan? ini baru banget bosku kurang lebih baru beberapa hari aja dan kemarin tuh tak lihat ikannya kan kecil ya? cuman mono sama azul kalau gak salah kemarin ya? iya cuman itu doang sekarang sudah ada orinoko wah ada inter bosku ini ikan sultan-sultan wah ini lagi the platinum koi ini mahal sekali berapa bro? yang ini? ada 150 150? mahal sekali bosku terus ini wah ini bos ada satu yang menarik bosku ya ini padahal prima donna banget ikan ini ikan RS keren sentara ya bro kapan nih konten bro makasih gua bang udah gak pernah flaring kalau udah mau makan aja dia mau ngikut kalau gak makan gak mau ngikut iya oh dia sama ya kayak cewek-cewek yang nyari garden tuh kalau mau makan kan mau ngikut ya iya kan apalagi nyari iphone ya wah ini ngeri sekali bos sekarang tanknya nih nah ini bos ada satu ikan yang jenisnya tuh mirip mundo tapi bukan menurutku ya tapi kalau kalian setuju sama aku kan komen ya tapi kalau kita lihat itu dia tuh berbeda banget ini nih bos coba mendekat bos ini oscilaris bosku ya kalau kalian deket ini kalian lihat sini nah ini wah manap-manap dia oscilaris tuh bedanya sama mono ini kita kasih contoh ya kalau yang mono dia kayak gini bos ini coba nah ini bos mono itu dia lebih badannya tuh kotak-kotak kalau oscilaris tuh kayak bulet-bulet gitu bos dan oscilaris ini memang rare banget sekarang sudah jarang sekali kita bisa temui di Indonesia karena memang dulu di wildnya memang masih banyak dan dikirim dan di apa ya di ekspolesif apa kadernya banyak itu deh di eksploitasi di eksploitasi di eksploitasi generasi dan akhirnya di habitat itu berkurang bosko di sini juga ada Dutch nya nih Dutch apa bro ngomong di sini bro biar masuk infram bro Sumatra kalau nggak salah ya oh ini yang Sumatra ya iya bedanya apa sama Borneo belum sampai kesana bang belum sampai kesana ya baru sampai mana tadi baru satu aja di Sumatra oh teman-teman punya Dutch itu Dutch nya Rosebelly loh dia bawa kemana Dutch nya mati artinya soot soot ke Tuhan yang maesah parah banget bosko padahal cross banget deh nah ini bos kalau kalian lihat dari tadi tank ini ya tank ini cerah banget mantep banget dan warnanya tuh ikannya tuh keluar semua hampir barnya keluar semua tuh kalau lihat arwana ya green base nya tuh keluar semua bosko bahkan nih ada satu ikan di sini bos ini sampai tulang-tulangnya keliatan bosko wih ini memang lampunya kayaknya bagus bro ini lampunya pake lampu apa bro lampu boleh sebut brand ya boleh 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 di sini aman bro ada tuh kandila tuh kandila ini kandila yang apa yang view apa yang DNx DNx ya ini yang ukuran satu setengah meter satu setengah meter sih enggak cuma kalau nggak salah seratus empat belas kalau nggak sih ini bos lihat nih bos disini mendekat bos nih tulisannya nih kandila pro red DNx benar bosku ini yang 142 cm ini ada titik merahnya ini dia tuh bisa ganti tiga mode ini kayaknya yang mode pertama coba ya ini mode pertama apa berapa pertama ini coba kita rubah bosku jadi dia tuh punya DNx kalau ini kita di mode pertama kita matiin nah ini mode malam jadi kalau mode malam ini mode breeding bosku ya jadi buat ikan mau breeding dikasih mode malam supaya redup tapi kalau kita hidupkan matikan sekali lagi dan hidupkan wow ngeri bosku ini siang malam siap antar jemput pulang antar jemput di jemput gitu ya jadi gimana bro kemarin kan pakai lampu apa kemarin lampu biasa ya iya adalah merek yang lain iya kalau yang jelek nggak usah disebut karena yang jelek nggak perlu kita jelek-jelek ini udah jelek bro nah itu kenapa pakai DNx awalnya kan kemarin sempet sharing juga kan lampu apa yang mau dipakai itu biar siang nggak terlalu padang juga malam juga nggak terlalu silau dia ikannya jadi ada yang nyaranin temen tuh pakai ini candila juga iya ini bos jadi info lagi buat kalian bahwa candila tuh memang isi UVA dan UVB nya itu digaransi sama candila bosku ya dan apa yang aku bilang ya ini kan indoor ya di dalam ruangan jadikan mereka nggak kena sinar matahari jadi kalau kena sinar matahari itu dari lampu ini aja udah cukup bosku apalagi untuk bebas-bebas kayak gini karena bebas tuh kalau kita outdoor bro itu markingnya akan jauh lebih keluar ini kalau kita hidupkan full semua seperti ini everyday every time dia akan muncul bar nya tadi kan kamu ngeluh tuh mas ikanku monos atau nggak nggak perform gitu kan ya bar nya kurang coba ya aku berani jamin nih hidupin selama seminggu kasih makan undang dia akan tumbuh nanti tumbuh kembang dari markingnya sampai badannya warna hijau karena ikan-ikan memang bebas tuh butuh UVA dan UVB karena dia itu di alamnya selalu terpapar oleh sinar matahari gitu masuk masuk nah mantap bosku ini udah punya candila udah punya modal jadi cakep banget nih rencana mau diisiin apalagi nih mau cari teme sama kalbi kalbi ya kalau saranku kalbi nya ambil di Bang Ricci body piece mantap kayaknya kemarin kemarin aku 500 ya tapi nggak tahu naik nggak sekarang ini kalau 500 ambil ya boleh lah gas Bang Ricci di colek bang klb nya yang burik nah terus bosku kalau kita jalan sini nah ini bos di sini bos ada auranti bosku auranti simet simet mangap-mangap gondrong langsung flaring dia bosku ini size berapa bro eh sekitar 30-an lah 30 centian ini dijual apa nggak sih nggak ada yang jual semua ini semua ikan koleksi ya iya ini kalau kalian lihat ini dulu sempat viral-viral itu yang fin joglu itu bos finnya tuh kotak-kotak kayak joglu gitu loh dan birunya tuh kelihatan banget wah mantep sih ini ini udah keep lama baru juga lah aman ada yang lama di sini orang ikan dia pasti baru-baru semua ya ini dapat harga berapa kemarin bro satu setengah satu setengah juta iya mantep banget bos jadi nih nggak murah nggak nggak mahal sih cukupan ya nah ini juga media filter nih nah ini bro aku kemarin kasih tahu nih kaknesnya juga bagus dan ini info lagi buat teman-teman bahwa kaknes ini sangat bagus karena dia tuh oksidasi membuat air tuh berputar dan ada oksigen ya bro jadi ikan oranti ini nanti full oksigennya dan nggak rawan bengkok karena ikan oranti ini kalau kekurangan oksigen atau di air panas dia akan bengkok bro ini kan kalau kita lihat lurus ya bro ya ya lurus terus sampai pipanya tuh lurus gara-gara oksigen ya bro kalau pipanya bengkok bengkok itu bahaya di belakang juga masih ada cana di sini juga bosku kita nggak selalu lupa sama cana ini di sini ada ini yang kemarin yang full bunga tuh masih ya ini gendut sekarang ya makanya apa ini makanya sih nggak ada yang khusus campur-campur iya hongkong jerman gitu kan terus cacing tanah juga kelihatan ya ikannya subur-subur disini ya dan galak-galak juga ini juga mahal bro beli ya ya segitulah bang segitu berapa ini dulu satu satu juta mantap bosku nah coba kalian udah kasihin bos bunganya tuh udah udah mulai pecah-pecah ini ya beberapa menit kemudian tadi kita udah bahas-bahas ikan-ikan yang ada disini dan memang ini Andre ini kayaknya sekarang udah mulai keracunan sama maru ya bro iya nah ini coba kan awalnya tuh Andre tuh sukanya sama ikan yang red atau biru terus mengumpulkan sama biru ketemu aku yang suka maru terus lihat-lihat maru yang ada di rumah kayaknya keracunan sama maru bahkan nih 2-3 sedikit ya di sini ada Andraun iya masih ada Andraun bosku nih kalian ini yang ada seberapa bro itu masih kecil nih mungkin 12 cm 12 cm Andraun itu memang gak bisa besar loh bro kalau yang maksimalnya 15 cm kayak ya kemarin tapi ada yang temukan 17 cm itu juga ada Asia Tika ya iya ada Asia Tika juga bos nah kalau kalian ada disitu nah itu Asia Tika nya terus nah ini yang terakhir bosku ini masih ada limbata dan pulkra nih kalau kalian pulkra ini galak tau bos tuh tuh ini pulkra nya saya berapa bro saya 15 cm saya 15 cm ya ini dulu belinya berapa 150 cm 150 cm mereka bos ini bos lu lihat nih galak sekali ini kayak ikan di rumah juga ya hehehe kalau sampai setiap yang terakhirnya ada limbata yang galak banget nih kayaknya kenal juga limbata ini ya iya gak jauh-jauh amat lah waduh banyak sekali nah terus habis itu kalau terakhir nih bro aku tanya ikan-ikan ribas di sini makannya apa bro di sini gak ada makanan khusus jadi semua random pakai pelet juga iya pakai udalia pakai cere juga itu ya cere payau itu cere laut ya iya jadi buat teman-teman memang disini tuh pakannya intens banget dan sangat berkualitas kayaknya sampai ikannya gedut-gedut ini ya nah ini ibu lagi buat teman-teman kalau melihara bibas itu memang pakannya tuh lumayan ya bro habis berapa sehari bisa seminggu eh kalkulasi seminggu lah bisa ya minimal 50 seminggu 50 ribu seminggu ya 50 ribu seminggu lumayan 20 ini belum gede banget ya wah biasa mungkin langsung aja kita closing ini bro sebelum kehabisan baterai kita closing udah ring cu nah kita udah duduk kiling-kiling tempatnya Andre dan luar biasa banget nih thank you banget bro kita udah pilih-pilih sini nah ini rencananya mau ditambah apalagi terakhir ya ini sama kami kill me eh kill me kill me kill me iya wah mantep banget jadi buat teman-teman yang punya kill me dan timi bisa langsung ditawarkan ke Andre nanti yang harganya miring-miring langsung aja nanti yang harganya miring-miring gak ada sih bro gak ada ya yang penting kerja biak rajin cuan berikan yang banyak ya gitu mungkin sekian dulu video hari dan terima kasih banget buat kalian yang sangat penting jangan lupa like, subscribe, serta komen postku dan jangan lupa mau ikuti kontes-kontes yang ada di situ yang ada di situ karena kontes itu adalah wow ini tau kita kongresan kita tau yang lebih dari dan bye bye adios sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax